Kisah ini adalah sebuah kisah memilukan tentang Dusun Legetang di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Legetang adalah sebuah dusun yang hilang dalam semalam bersama ratusan warganya, 68 tahun silam. Dusun Legetang saat itu berada di desa Pekasiran, sebuah desa di pegunungan Dieng, kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dusun yang ditinggali 450 jiwa itu rata dengan tanah karena tertimbun longsoran Gunung Pengamun Amun pada tanggal 17 April tahun 1955. Kini, Dusun Legetang tinggal nama, dikenang dengan sebuah tugu beton setinggi 10 meter. Tugu yang berdiri tegak di tengah ladang kentang milik warga itu sebagai penanda pernah terjadi bencana yang luar biasa. Puluhan tahun berlalu, saat ini bagian luar tugu telah lapuk di makan usia. Tidak ada tulisan khusus pada tugu itu yang menceritakan peristiwa tragis di masa lalu itu. Satu-satunya data yang bisa dijumpai pada tugu itu adalah pahatan marmer berisi daftar bencana di pegunungan Dieng berikut jumlah korban. Pahatan tersebut berada di desa Kepakisan, sebelah timur desa Pekasiran, atau tepatnya di pertigaan menuju ke objek wisata Kawasileri. Di pahatan itu tertulis jumlah korban jiwa akibat terkuburnya Dusun Legetang yang mencapai 450 orang. Saat ini, sebagian besar saksi mata sudah banyak yang meninggal dunia, menyisakan anak dan cucu mereka yang melanjutkan sebagai penutur kisah hilangnya Dusun Legetang. Salah satu anak cicit warga Legetang adalah Bapak Isnur Hadi, beliau adalah salah satu toko masyarakat di desa Pekasiran. Menurut beliau, tanah longsor di Dusun Legetang itu terjadi malam hari saat musim kecil. Tanah longsor itu mengakibatkan semua warga di dusun tersebut tewas tertimbun. Semua yang ada di Dusun Legetang tidak ada yang selamat. Semuanya wafat tertimbun longsor. Dusun Legetang hanya berjarak sekitar 1 km dengan pusat desa Pekasiran, sehingga sebagian warga Pekasiran pada saat itu mengaku mendengar suara gemuruh saat tanah longsor menekat ke Legetang. Karena mendengar suara keras itu, warga Pekasiran takut mendekat ke Legetang. Sebenarnya mereka tahu bahwa tanah di pegunungan pengamun-amun retak dan masih bergerak. Suara gemuruh tanah longsor itu sampai ke sini. Para orang tua kami saat itu ada yang mendengar, tapi tidak berani mendekat, kata mereka. Selain minim penerangan, katanya tanah di sana masih bergerak. Pagi harinya, saat warga sekitar pergi ke ladang atau mencari rumput, mereka baru tahu kalau Dusun Legetang ternyata sudah rata dengan tanah, kata Isnur Hadi. Berita itu pun viral dalam sekejap, meskipun belum ada sosial media pada saat itu. Banyak warga dusun sekitar yang tercengang dan menangis setelah mengetahui Dusun Legetang sudah rata dengan tanah. Banyak yang menangis karena banyak teman atau saudara yang tinggal di dusun Legetang itu. Semuanya sudah rata dengan tanah, bahkan tinggi. Longsoran itu mencapai 2 meter lebih, sehingga menimbun semua yang berada di situ, sebutnya. Sejak saat itu, mayat warga dusun Legetang tetap terkubur bersama rumahnya, karena keterbatasan alat pada saat itu. Upaya pencarian korban hanya dilakukan di titik yang diduga merupakan lokasi rumah petinggi dusun Legetang. Inilah fakta sekaligus kisah mistis dusun di Dieng yang lenyap dalam semalam. Masih ingatkan dengan letusan Kawasileri pada minggu tanggal 2 Juli tahun 2017? Letusan itu adalah sebuah pengingat, bahwa dataran tinggi Dieng meskipun terkenal dengan panoramanya yang indah, namun masih menyimpan potensi bahaya, misalnya gas beracun. Ada ancaman bencana nyata di balik kecantikan telaga warna, sunrise yang indah, bocah rambut gimbal, kelezatan karika dan kentangnya. Dieng adalah dataran tertinggi kedua di dunia, ketinggiannya 2.000 meter di atas permukaan laut setelah Nepal. Dieng berlokasi di sisi barat Gunung Sindoro dan Sumbing. Selain kompleks Vulcano, dataran itu juga merupakan kawasan candi peninggalan Hindu. Kawasan itu telah menjadi daya tarik tersendiri setelah ditemukan pada 1814 oleh tentara Inggris yang secara tidak sengaja menemukan reruntuhan candi di tengah danau. Pada saat itu ditemukan sebanyak 400 candi di kompleks dataran tinggi Dieng, namun kini tersisa sembilan, hal ini berdasarkan catatan awal pada masa kolonial Hindia Belanda. Thomas Stamford Raffles dalam buku The History of Java menyebut ada ratusan candi kuno di Dieng. Raffles ketika itu mengunjungi Dieng pada tahun 1815 Masehi. Pada laporannya, dia menyebut candi dan situs kuno di tempat ini berjumlah sekitar 400. Situs ini diyakini dibangun oleh peradaban yang begitu tinggi, menilik desain dan arsitekturnya. Raffles lantas menugaskan Kapten Baker untuk melukiskan kondisi Dieng selama tiga pekan. Dalam beberapa menit mempelajari tanah ini, telah ditemukan bekas-bekas situs yang jumlahnya mendekati 400 candi, mempunyai jalan yang lebar dan luas, mengelilingi di antara candi-candi tersebut pada sisi kanan, tulis Raffles dalam bukunya. Bila catatan Raffles benar, jumlah candi di kompleks percandian Dieng, hampir dua kali lipatnya kompleks candi sewu maupun prambanan. Itu belum termasuk ribuan arca batu maupun logam mulia, artefak, hingga berbagai harta benda. Setelah Raffles hengkang, datang pemerintah kolonial Belanda. Penelitian dilanjutkan oleh pemerintah Belanda. Tetapi pada tahun-tahun selanjutnya kondisi Dieng benar-benar telah berubah. Dari dokumentasi sketsa, lukisan dan laporan, jumlah candi kuno yang tersisa tinggal segelintir, lainnya Raib. Kompleks candi Arjuna menjadi salah satu yang masih tersisa sesuai dengan lukisan buku Raffles. Hal ini mungkin akan kami bahas di video yang selanjutnya. Oke kita kembali ke desa Legetang, karena merupakan kawasan Volcano. Dieng bak menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak kapan saja tanah di kawasan itu labil. Secara geologi Dieng merupakan sebuah kompleks gunung api tua yang berada di Jawa Tengah. Gunung api Dieng merupakan kompleks gunung api yang memiliki banyak kawah. Kawah-kawah itu kerap mengalami erupsi, yang biasanya diikuti dengan gempa. Banyak insiden erupsi yang merenggut nyawa manusia. Peristiwa paling mengerikan terjadi pada tanggal 20 Februari tahun 1979. Saat itu, salah satu kaldera Dieng, Kawah Sinila meletus melepaskan gas CO2 yang menyebabkan 149 orang tewas saat itu. Selain gas beracun, ada juga peristiwa horor yang terjadi di Dieng. Dari bencana alam yang terjadi di Dieng, termasuk desa Legetang, akan mengingatkan kita pada sejarah Pompei di masa lalu. Kala itu, pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dasyat. Awan panas yang disemburkan hingga ketinggian 30 km akhirnya mengguyur dan mengubur sejumlah kota, termasuk Herkulenum dan Pompei. Dua kota tersebut terkubur abu tebal dan terlupakan selama hampir 1.500 tahun, keberadaannya baru terkuak pada 1738, dan baru pada 1863 arkeolog Italia, Guiseppe Fiorelli melakukan ekskavasi. Lewat ekskavasi, terkuak puing-puing Pompei, Fiorelli kemudian menyadari bahwa abu lunak di situs Pompei adalah jejak kematian para penghuninya. Anehnya, jasad para korban terawetkan oleh abu vulkanik. Jumlahnya ada sekitar 1.150 kerangka manusia. Sementara itu di Dusun Legetang, satu desa tertimbun longsoran Gunung Pengamun Amun hingga saat ini, penanda dari bencana itu hanyalah berupa prasasti. Dulunya pasca kejadian longsor Gunung Pengamun Amun yang menghilangkan Dusun Legetang, pemerintah selain membangun tugu beton juga memasang prasasti terbuat dari bahan besi. Prasasti tersebut kemudian ditempelkan di dinding beton bertuliskan huruf kapital dengan ejaan lama. Seperti halnya Pompei yang desas-desus bencana dijatuhkan karena tindak tanduk orangnya, demikian pula dengan Legetang. Banyak warga lokal mengatakan bahwa tertimbunnya Legetang karena penduduknya yang tak tahu diri. Diberi kesuburan tanah, tapi berperilaku tak baik. Kisah desa Legetang, selain bahaya letusan Gunung Api, saat musim hujan tiba peristiwa tanah longsor menjadi ancaman bagi warga sekitar. Bahkan, konon tanah longsor parah pernah terjadi di tahun 90-an, sampai ceritanya melegenda hingga saat ini. Selain kota Pompei, ada kisah lain yang mirip dengan Legetang yaitu Kota Sodom dan Gomorrah, dua daerah ini terkenal ceritanya sejak zaman dulu sebagai kota paling maksiat dalam sejarah. Setiap waktu penduduk di kota ini gemar berbuat dosa, terutama yang berhubungan dengan erotisme bahkan sampai melakukan intim sesama jenis. Kemudian karena sangat keterlaluan, Tuhan pun murka dan menghancurkan dua kota ini tanpa ampun. Senasib dengan Sodom dan Gomorrah, Kota-kota di belahan dunia lain juga hancur karena maksiatnya termasuk di Indonesia. Ya, ini adalah tentang kampung Legetang yang ceritanya juga sejenis seperti Sodom Gomorrah. Desa ini hancur karena penduduknya yang sangat doyan maksiat. Dulu sempat ada semacam ketidakpercayaan akan cerita tersebut. Namun, ternyata kisah miris tersebut benar terjadi. Tersebutlah sebuah desa surga bernama Legetang yang berdiri mesra di daerah lembah pegunungan Dieng di Banjarnegara. Disebut surga karena desa ini benar-benar luar biasa. Pemandangannya indah karena kehidupan desa ini berada di lembah, pemandangan hijau di mana-mana, petak-petak sawah yang indah, aliran sungai membelah desa dengan sempurna. Benar-benar sangat menyenangkan. Tak hanya itu, sisi surgawi desa ini juga ditunjukkan dari makmurnya penduduk setempat. Legetang ini dulunya terkenal sebagai desa petani yang luar biasa kaya. Tak pernah ada hama warang, sawah kebanjiran, dan sebagainya. Kehidupan yang sangat mulus dan sempurna kemakmuran desa ini dulu sangat membuat iri daerah lain. Di balik kemakmurannya, bukannya bersyukur dan banyak beribadah. Namun, mereka malah seolah menikmati semua itu secara berlebihan, dengan cara berjudi, mabuk, dan tindakan tidak senonoh lainnya. Pesta pora dan bersenang-senang mereka lakukan setiap hari, tontonan maupun hiburan malam seperti lengger dilakukan tiap malam, hingga suatu ketika. Saat mereka sedang asyik bersenang-senang, bencana besar itu pun datang. Pada satu malam, seperti biasanya masyarakat Legetang melakukan pesta-pesta erotis mereka. Tak ada yang aneh sepanjang acara senang-senang ini, sampai akhirnya tanda-tanda pun mulai muncul. Saat itu, tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat lebat, bumi berguncang, namun masyarakat tetap melakukan kegiatan pesta pora mereka tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Benar saja, lama-kelamaan kondisi ini makin hebat dan menakuti semua orang yang terlambat menyadari akibat fatal tersebut. Sejurus kemudian, longsor yang begitu hebat terjadi dan mengubur desa ini dengan sangat mudahnya. Semua orang tak sempat menyelamatkan diri, hanya bisa menanti ajal di tengah tumpukan tanah yang mengubur mereka dengan dasyat. Tragedi ini pun langsung menghapus Legetang dari peta. Satu desa lenyap beserta orang-orangnya, apakah kalian menganggap hal ini adalah hal biasa? Tidak, hal ini bukanlah hal yang wajar, karena ada keanehan dari bencana yang mengerikan ini. Bencana tanah longsor hebat yang menimpa Legetang sebenarnya adalah hal yang tak benar-benar masuk akal. Memang benar kalau posisinya di lereng gunung, namun sejatinya letak Legetang ini cukup jauh. Sehingga kalaupun longsor berasal dari gunung, takkan pernah bisa mencapai satu rumah pun desa ini, seharusnya tanah longsoran maksimal hanya akan sampai sungai yang letaknya lebih rendah. Namun, kenyataan berkata lain, longsoran ini seolah dipindahkan, melompati sungai lalu dijatuhkan tepat di atas desa Legetang. Benar-benar kejadian yang sangat mustahil, namun, ketika yang kita bicarakan adalah kehendak Tuhan, maka semuanya bisa terjadi. Kejadian ini sering dikatakan sebagai hukuman dari Tuhan kepada penduduk Legetang. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita agar bisa menjaga diri dari dosa. Dosa memang tak terlihat, namun nyatanya bisa mengundang kemurkaan Tuhan, apalagi jika dilakukan berjamaah. Semoga ini bisa dikatakan ini jadi yang terakhir dan tak pernah terjadi lagi di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah-kisah dari kami. Bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar agar kami tahu siapa saja yang sudah berkunjung ke channel kami. Apabila kamu menyukai cerita-cerita sejarah maupun versi, kami bisa mencarikan referensi dan membuatkan video ilustrasi untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat.